Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya mahasiswa, mbak dan mas? Alhamdulillah semoga selalu dilindungi Allah Dalam keadaan yang sehat walafiat, amin Hari ini kita akan berdiskusi, akan belajar tentang Mekanisme imunitas atau mekanisme pertahanan tubuh kita Oke, di sini sistem imun adalah sistem pertahanan manusia Sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing Atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit Jadi di sini disampaikan bahwa yang namanya sistem imun ini adalah Sistem pertahanan tubuh manusia Gimana caranya? Dengan dia melindungi terhadap infeksi Nah, sistem imun ini berfungsi untuk tadi Yang Putri bilang melindungi tubuh dari infeksi Infeksinya itu bisa dari virus, bakteri, jamur Terus juga membantu proses penyembuhan dalam tubuh Proses entah itu proses akibat trauma atau luka Ataupun proses akibat infeksi Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah untuk Memperbaiki atau membuang sel yang rusak akibat infeksi Termasuk kemarin radang itu juga termasuk sistem imun Mudah ya Jadi fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari infeksi Yang kedua adalah untuk membantu proses penyembuhan Dan yang terakhir adalah memperbaiki sel yang rusak akibat infeksi Oke Sebagian besar sistem pertahanan tubuh kita Dilakukan oleh yang namanya sel darah putih Atau leukosit Kemarin Putri sudah bilang bahwa leukosit itu ada dua Agranuler dan granuler Ya kan Yang granuler ada basofil, netrofil, esonofil Sementara yang agranuler itu adalah monosid dan limposid Monosid ketika dia aktif akan menjadi makrofak Granuler artinya adalah memiliki butir-butir Kalau agranuler berarti tidak punya butir-butir Gitu ya secara istilah kata Atau ibaratnya kalau ini granuler itu bentuknya pecah-pecah Kayak ada ekor-ekornya Kalau ini tidak ada yang pecah-pecah Bulat, utuh Ketika dia bentuk dua pun hanya menjadi dua bagian Gitu ya Agranuler, limposid, dan monosid Granuler, esonofil, basofil, dan netrofil Ini ada basofil, netrofil, esonofil, sama limposid, dan monosid Oke, saya jelaskan ya Yang pertama adalah netrofil dulu Netrofil ini sama dengan besok kalau membaca patofisiologi penyakit Ada PMN, polimorfonuklear Nah ini ya sama saja dengan netrofil Jadi netrofil ini adalah sel darah putih yang pertama kali datang ke tempat infeksi Ketika ada benda asing, maka netrofil yang akan langsung menuju ke benda asing tadi Nama lainnya adalah PMN, polimorfonuklear Nah si netrofil ini, itu paling banyak komponen sel darah putih yang paling banyak Sebanyak 50% dari sel darah putih yang berada dalam tubuh Netrofil yang paling banyak Oh iya, sel-sel darah putih ini dimatangkan di sum-sum tulang belakang Barulah ketika ada infeksi, dia akan bergerak menuju ke tempat infeksi Kemudian ya, jadi dilahirkan, dimatangkan di sum-sum tulang belakang Terus selanjutnya adalah eosonofil Eosonofil ini adalah sel darah putih yang berperan ketika terjadi alergi Termasuk juga infeksi parasit cacing Kalau ada infeksi cacing, berarti yang berperan nanti adalah eosonofil Nah eosonofil ini jumlahnya tidak sebanyak netrofil Jadi eosonofil hanya 1-3% dari sel darah putih Selanjutnya basofil Basofil ini fungsinya hampir sama seperti kayak sel mas Jadi dia ketika aktif, ada ketemuan antigen, antibody Dia akan menghasilkan, menyebabkan sel mas jadi aktif Yang nantinya menghasilkan histamin, prostaglandin, berdiginin Jadi basofil ini fungsinya sama seperti sel mas Dan komposisi di dalam sel darah putih hanya 1% Ini tadi sampai 50%, ini 1-3% dan ini hanya 1% Lanjut Apa sih yang membuat kamu sakit, yang membuat kita sakit Itu ketika ada serangan dari lingkungan terhadap tubuh kita Yang akhirnya mengganggu keadaan hemostatis kita Keadaan kita yang baik-baik saja ini ya keadaan hemostatis Tapi ketika ada benda asing yang masuk terus mengganggu hemostatis Ya itu disebut sebagai sakit Nah sakit ini tadi berkaitan dengan yang namanya sistem imun Jadi yang namanya hemostatis berarti sistem imunnya dalam keadaan yang seimbang Ketika sistem imun overreact Artinya bereaksi berlebihan terhadap antigen Itu disebut sebagai alergi Antigen kan benda asing ya Nah ketika sistem imun kita lebay Bereaksi berlebihan itu disebut sebagai alergi Dan alergi ini tidak bisa muncul dari kecil sampai dewasa Atau bisa juga muncul seiring berjalannya waktu ya Semakin tua sistem imunnya Mengalami perubahan Yang akhirnya jadi bereaksi berlebihan Kayak misalnya saya nih Saya ini termasuk yang tidak punya alergi Jadi di riwayat keluarga saya tidak ada yang asma Tidak ada yang kena alergi Terus kemarin Bu Nova tahu ya Dosen beliau Kaprodi SKTA Anastesi Disertasinya itu kan tentang alergi Tentang asma Terus ayo siapa yang mau jadi responden Dicek alerginya Beliau membutuhkan yang alergi sama yang tidak alergi Saya termasuk responden yang tidak alergi Karena saya merasa saya tidak alergi Ternyata setelah dites Saya termasuk alergi Saya alergi debu Deraja 2 Terus saya nanya ke dokternya Lodok Saya kan memang kalau ada debu beresin-beresin Yaitu respon saya ketika ada benda asing masuk Nah itu termasuk dari alergi Kata si dokter Jadi alergi itu juga bisa muncul saat usia sudah lanjut Terus selanjutnya adalah Ketika sistem imun kita kurang Ini nanti yang disebut sebagai penyakit HIV Kekurangan sistem imun Immunodeficiency Kan berarti kekurangan sistem imun Atau ada juga sistem imun yang menyerang diri sendiri Nanti disebut sebagai penyakit auto imun Jadi sistem imun itu kayak hidup kita Makan ya Seperti biasanya Tidak berlebihan Tidak juga kekurangan Minum juga ya pas Pola hidup juga yang pas Karena kalau tidak pas Nantinya ya jadi kayak imun Kekurangan Berlebihan alergi Kekurangan jadi HIV Atau kalau berlebihan tadi Bisa juga yang akhirnya menyerang diri sendiri Atau auto imun Terus selanjutnya Macam-macam pertahanan tubuh Itu ada pertahanan tubuh yang tidak spesifik Baru pertahanan tubuh yang spesifik Kalau tidak spesifik Itu nanti ada internal dan eksternal Eksternal berarti dari luar tubuh kita ya Sudah melakukan pertahanan diri Ada dari mukosa Ada kulit Terus internalnya adalah proses perah Dengan otomatis akan ada vagositosis Kalau pertahanan tubuh spesifik Dilakukan oleh yang namanya Antibodi Antibodi itu apa? Dihasilkan oleh limfosit B Macam-macam antibody Kemarin jembatan keledenya adalah GAMD IGG IG A IG M IG D IGE Biar ingat terus GAMD Terus selanjutnya Ini adalah perbedaan Respon pertahanan Non-spesifik dan spesifik Kalau non-spesifik Itu dia Bereaksi sama terhadap Semua agen infeksi Namanya saja non-spesifik Dia tidak spesifik Artinya Dia akan reaksinya sama ketika ada agen infeksi Tapi kalau respon spesifik Itu dia reaksinya berbeda Nah reaksinya bagaimana memang Jadi ini reaksinya sama Kalau yang non-spesifik Kalau yang spesifik Reaksinya Kalau yang kedua itu Dia reaksinya akan lebih besar Untuk menyerang seperti sebelumnya Gitu ya Terus selanjutnya adalah Untuk non-spesifik Itu tidak ada sel memori Terhadap infeksi sebelumnya Tapi kalau spesifik itu punya sel memori Oh iya dulu sudah pernah cacar Sekarang ada virus cacar misalnya Berarti nanti Ini respon imunnya Yang kedua akan Karena ini infeksi yang kedua Maka dia akan menyerang lebih banyak Makanya jadi cepat sembuh Cepat sembuh seperti itu Mudah ya Itu kalau respon imun Pertahanan tubuh yang spesifik Nah ini Pertahanan tubuh non-spesifik Itu ada dua Pertahanan pertama Kedua sama Kalau yang spesifik ketiga Jadi kalau saya sih mikirnya gini Kita ada benda asing Maka akan dilawan oleh Pertahanan tubuh pertama Ada benda asing Akan dilawan oleh kulit Akan dilawan oleh Membran mukosa Akan dilawan oleh Caran sekresi dari kulit Misalnya gini Saya tadi debu Debu mau masuk ke tubuh saya Misalnya ke organ pernafasan Otomatis Di Mana Kan masuk ke hidung Terus ke faring Terus habis itu Ada benda asing Otomatis saya berusaha Mengeluarkan Dengan bersin Berarti saya melakukan Pertahanan pertama Mudah ya Tadi di faring kan Di saluran nafas Itu ada silia-silia Yang akan menggerakkan Benda asing tadi Mudah ya Jadi silia tadi Atau rambut-rambut getar Tadi akan mengeluarkan Debu keluar dari tubuh saya Ini berarti adalah Pertahanan pertama Mudah ya Selanjutnya adalah Pertahanan kedua Logikanya Misalnya Ada emas Misalnya yang Ngerokok Nah kalau merokok itu Bisa merusak Sel-sel rambut getar tadi Atau sel-sel silia Nah Akhirnya pak Si debu atau bakteri Ya tetap melenggang Berjalan ke Organ pernafasan Mudah nggak Nah Nanti akan dilawan oleh Pertahanan kedua Jadi harusnya Bakteri Dikeluarkan Tapi karena tadi merokok Sehingga bakteri Tetap masuk ke dalam tubuh Sehingga akan dilawan oleh Pertahanan kedua Dengan apa? Dengan inflamasi Bentuknya seperti apa? Misalnya tadi Si bakteri tadi Lewat faring Nah sama antibody Di faring kan Hei kamu siapa? Kamu antigen kan? Kamu benda asing kan? Oh ternyata kamu bakteri ya? Oke saya makan kamu Nah Ini kan prosesnya Inflamasi Jadi oleh pertahanan tubuh Kedua Oleh sel-sel pagosid Apa namanya kemarin? Apa? Makrofag Nah nanti Ketika ini nggak sembuh Barulah dilawan oleh Pertahanan ketiga Akan dihasilkan Ada limfosit Yang akan menghasilkan Antibodi immunoglobulin G Immunoglobulin A Immunoglobulin M Immunoglobulin D Immunoglobulin E Mudah ya Pertama dan kedua Non-spesifik Yang ketiga adalah Spesifik Mudah ya Jadi ini tuh kayak Gambaran Ketika ada bakteri Dilawan oleh siapa dulu Ya otomatis oleh pertama Pertama gagal Dilawan oleh kedua Kedua gagal oleh ketiga Gitu ya Terus Ini tadi sudah Oleh kulit ya Oke Pertahanan lapis pertama Ini kan tadi oleh kulit Membran mukosa Sekresi alami Atau bakteri alami Yang ada di tubuh Dan ini semuanya Sudah dikasih oleh Allah ya Jadi harus Banyak bersyukur Ya Ini adalah Pertahanan lapis pertama Yang dilakukan oleh Air mata Ya Lysosim pada air mata ini Dia fungsinya adalah Membunuh atau Apa sih Menghilangkan bakteri Yang masuk Jadi Kalau sekali-kali Kalian ada yang nangis Gak apa-apa Nanti alasannya Bukan karena sedih Gak Tapi karena Untuk melakukan Pertahanan lapis Pertama Miris banget ya Jangan nangis ya Terus selanjutnya adalah Lysosim pada air ludah Nah ini juga ada Antibakterinya Ternyata di ludah Makanya mungkin Kalau orang Jawa Bilang itu Kalau ada Anak misalnya Makan Dikecup-kecup Si ibunya dulu Misalnya Ada ya yang Perpikiran seperti itu Akhirnya si anak Jadi sembuh atau apa Ya karena memang Di ludahnya ibu itu Ada Lysosim Terus selanjutnya adalah Tadi yang saya bilang Bahwa ada silia Atau rambut-rambut getar Di sepanjang Jalan nafas Suma ya itu tadi Kalau manusia Tidak mensyukuri Dengan Akhirnya dia merokok Rokok itu merusak silia Sehingga akhirnya Benda asing Melenggang dengan santainya Ke organ pernah pasan Terus selanjutnya Ada juga Antibodi Dilisosim Usus halus Asam pada lambung Asam pada lambung itu Kalau jumlahnya Seimbang Ya otomatis Dia akan menghilangkan Bakteri Tapi kalau jumlahnya Berlebihan Lambungnya kosong Jadi akan mengiritasi Lambung Terus selanjutnya Ada bakteri pada usus besar Apa namanya E.coli E.coli ini Kalau kita seboknya Tidak benar ya Akhirnya Dia akan bergerak Dari anus Ke organ Perkemihan Ke Maaf Ke lobang kencing kita Sehingga bisa saja Lobang kencing kita Mengalami infeksi Infeksi saluran kemi Sebagian besar Disebabkan oleh E.coli Karena Cepok yang tidak Betul Cepoknya Harusnya Bergeraknya apa Intinya jangan ke area depan Gitu ya Terus Bakteri pada Vagina Jadi normalnya juga Sudah ada Bakteri Untuk Melawan benda-benda asing Dan ini memang ada Di Vagina Terus Selanjutnya adalah Pertahanan Kedua Pertahanan Kedua ini Dilakukan oleh Radang Radang kemarin Putridacita Antigen Antibodi Selmas aktif Menghasilkan Histamin Limposagandine Sehingga timbulah Gejala KDRT Plus Kalor Dolor Rubber Tumor Fungsi Lesa Terus Ini lapis ketiga Dilakukan oleh Limposit B Dan Limposit T Dan mereka ini Saling bekerja sama Jadi kalau Limposit T Dia akan mengenali Antigen Benda asing Bakteri Di dalam sel Tetapi Limposit B Dia mengenali Benda asing Di dalam cairan Jadi di luar sel Jadi ibaratnya Ada bakteri Di dalam Aliran darah Berarti Limposit B Yang mengenali Tapi ketika Ada bakteri Di sel Sel Ginjal Berarti sel T Yang akan Mengenali Limposit T Mudah sampai Sini Bisa ya Oke Ini pembagiannya Nanti juga ada Penjelasan di belakang Bahwa Limposit B Itu ada sel B plasma Sel B Memory Pengingat Dan sel B Pembelah Sel B plasma Ini yang menghasilkan Antibodi Atau Imunoglobulin Gamde Selanjutnya Limposit T Ada sel T helper Dan sel T Sitotoxic Atau pembunuh Sel T Sitotoxic Sel T pembantu Sel T helper Ini Disebut Sering disebut Sebagai CD4 Kalau yang Sel T sitotoxic Disebut sebagai CD8 Kalau pada Pasien HIV Inilah Limposit T Inilah yang diselang Oleh Si HIV Tadi Jadi makanya CD4 Sama CD8 Turun Nah besok Kalau ada istilah CD4 CD8 Tidak tahu CD4 ini adalah Sel T helper CD8 adalah Sel T Sitotoxic Ingat Bahwa Limposit T Berperan ketika Ada benda asing Yang ada di dalam sel Tapi Limposit B Ketika ada benda asing Yang ada di cairan tubuh Cairan tubuh Ada cairan Aquase Cairan otak Pembulu darah Cairan yang ada di dalam Pembulu darah Mudah Mudah Oke Ini penjelasannya Sama Ketika ada Antigen Otomatis Menyebabkan Makrofab Memakan Terus selanjutnya Sel B ini Sel plasma ini Menghasilkan Antibody Ada sel memori Juga Nanti Antibody Inilah yang akan Melawan Dari si Bakteri Virus Ataupun Jamur Oke Ini Ibaratnya Kartunya Saya biasanya Kalau belajar Biar lebih enak Itu Belajar kartunya Bisa Dianalogikan Jadi sambil bisa Membayangkan Kayak mana sih Perannya Limposit B Kayak mana sih Perannya Limposit T Terus Disini Misalnya Adalah Disini Ada Bakteri Misalnya Terus Bakterinya Misalnya Adalah Di Mana Di Cairan Limposit B Kan Yang Mengenali Terus Ih Ada Bakteri Aku harus Ngasih Tau Sel T Limposit T Akhirnya Limposit B Ngomong Hai Limposit T Ini loh Aku Nemu Bakteri Terus Limposit B Bilang Wow Keren Good job Limposit B Terus Limposit B Bilang Ya Tentu Terus Habis itu Limposit T Ngomong Ini ya Sitokin Buat Kamu Dikasih Sitokin Sitokin Itu kan Yang menghasilkan Salah satunya Limposit T Ini ya Sitokin Buat Kamu Dengan adanya Sitokin Itu Menyebabkan Limposit B Jadi aktif Dan menghasilkan Yang namanya Anti Bodi Jadi Limposit B Ini juga Diaktifkan Oleh Limposit T Bayangkan Pasien HIV Limposit T Limposit T Yang diserang Berarti Limposit B Tidak akan Pernah Menghasilkan Yang namanya Anti Bodi Pada Pasien HIV Oke Limposit B Tadi Yang terkenal Itu adalah Sel plasma Yang menghasilkan Anti Bodi Anti Bodi Ini Dilepaskan Ke cairan Tubuh Nanti akan Dijelaskan Oke Ini adalah Antigen Petanda Petanda Bahwa dia adalah Benda asing Entah itu Bakteri Virus Jamur Dan dia akan Diikat oleh Antibodi Ini adalah Tempat pengikatannya Jadi sama Jadi antigen Antibodi itu Kayak kunci Dengan gemboknya Pas Gitu ya Ini kan juga Pas ya Oke Disini ada IgG IgM IgD IgE Gitu ya Kita jelaskan Dari yang pertama Dulu adalah IgG Jadi Oh ya Definisi Antigen Antigen ini adalah Suatu molekul Yang dapat Merangsang Antibodi Jadi Antigen ini adalah Benda asing Yang dapat Merangsang Pembentukan Antibodi Terus Kita jelaskan Dari mulai Yang pertama Adalah IgG dulu IgG Ini bentuknya Seperti huruf Y ya IgG Ini adalah Jumlah Antibodi Yang paling Banyak Ditemui Sebanyak Imunoglobulin Di tubuh Kita Paling banyak Adalah Imunoglobulin G Sebanyak 80% Dan ini Antibodi utama Yang dihasilkan Ibu hamil Dari melalui Plasenta Ke bayi Baru lahir Jadi pada Bayi baru lahir Paling banyak Dijumpai Adalah Imunoglobulin G Dari Plasenta Terus Selanjutnya Adalah Imunoglobulin M Imunoglobulin M Ini adalah Jadi Kalau Imunoglobulin G Kalau ada Infeksi pertama Dia menghasilkannya Sedikit Tapi kalau Infeksi kedua Barulah Dia akan Dihasilkan Banyak Beda dengan Imunoglobulin M Imunoglobulin M Ini adalah Yang paling Berperan Ketika ada Infeksi yang Pertama Terus Imunoglobulin M Itu Jadi Intinya Kalau ada Infeksi Misalnya Varingitis Infeksi pertama Berarti IgM Ini yang Dihasilkan Paling Banyak Tapi kalau Besok ada Varingitis Lagi Berarti Imunoglobulin G Yang paling Banyak Jadi Yang paling Ini Pertama Bergerak Ketika ada Infeksi Adalah IgM Imunoglobulin M Terus Selanjutnya Adalah Imunoglobulin A Imunoglobulin A Ini Ada Di Air Liur Tadi Air Luda Air Susu Mukosa Terus Imunoglobulin E Seperti Kebalik Ini adalah Fungsinya Untuk Alergi Dan Infeksi Cacing Kalau Imunoglobulin D Ini jumlahnya Paling Sedikit Fungsinya Adalah Untuk Perkembangan Dari Limposit Mudah Ya Yang Paling Banyak Jumlahnya Adalah IgM Yang Ada Infeksi Pertama Adalah IgM Terus IgA Di Air Susu Air Liur Terus Habis itu IgE Itu Untuk Alergi Dan Infeksi Cacing IgD Jumlahnya Paling Sedikit Dan Untuk Perkembangan Limposit Nah Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Penjelasannya Jadi saya Lewati Saja Kayak Ini IgG Memelihara Janin Dari Serangan Penyakit Iya Karena Tadi Dihasilkan Oleh Ibu Hamil Terus Disampai Lewat Plasenta Diserahkan Ke Si Janin Itu Immunoglobulin G Terus Dia Immunoglobulin M Untuk Mengaktifikan Protefin Merangsang Pagocitosis Oleh Makrovac Karena Tadi Ketika Ada Infeksi Yang Pertama Datang Adalah IgM Terus IgA Ini Adalah Yang Tadi Apa Si Air Susu Air Liur IgE Untuk Alergi Sama Infeksi Cacing IgD Itu Karena Dia Jumlahnya Paling Sedikit Fungsinya Untuk Secara Immunoglobulin Belum Diketahui Jadi Fungsinya Hanya Untuk Mengaktifkan Sel B Plasma Sel T Yang Tadi Saya Bilang Sel T Ini Tidak Membentuk Antibody Jadi Sel T Itu Tadi Lebih Kengabari Atau Dia Memberikan Sitoken Yang Menyebabkan Sel B Jadi Aktif Makanya Disini Ada Dua Macam Sel T Penolong Sel T Helper Ini Adalah CD4 Sel T Sitotoxic Ini Adalah CD8 Sitotoxic Berarti Ini Membunuh Kalau Sel T Penolong Dia Untuk Mengenali Ini Membunuh Sel Tubuh Yang Terinfeksi Sel Selanjutnya Adalah Imunitas Imunitas Ini Ada Aktif Dan Pasif Aktif Itu Ada Alami Dan Induksi Aktif Itu Artinya Terdapat Sel T Dan Sel B Memory Jadi Ibaratnya Kalau Yang Aktif Itu Sistem Imunenya Membentuk Sendiri Itu Aktif Ibaratnya Bergerak Sendiri Sistem Imun Ini Ada Alami Sama Induksi Alami Itu Berarti Ketika Antibodi Terpapar oleh Antigen Oleh Benda Asing Terus Kalau Induksi Itu Aktif Induksi Itu Berarti Antibodi Diproduksi Setelah Diimunisasi Toksoid Atau Agen infeksi Yang sudah Dipunuh Atau Sudah Diberi Perlakuan Ini Adalah Vaksinasi Atau Imunisasi Berarti Imunisasi Itu Termasuk Imunitas Aktif Tapi Yang Diinduksi Karena Diberikan Dari Luar Mudah Selanjutnya Imunitas Pasif Itu Berarti Sistem Imun Kita Ibaratnya Menengbaik Makanya Tidak Ada Sel Memori Alami Alami Itu Berarti Contohnya Ketika Bayi Dapat Antibodi Dari Ibunya Melalui Asi Sama Plasenta Terus Induksi Buatan Itu Diperoleh Melalui Injeksi Imunoglobulin Jadi Si pasien Langsung Diberikan Injeksi Suntikan Antibodi Itu Berarti Termasuk Imunitas Pasif Tapi Yang Buatan Mudah Ini Induksi Nama Lainya Adalah Buatan Terus Ini Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Sel T-Helper Menghasilkan Sitogen Yang Menyebabkan Sel B Jadi Aktif Mengikat Oleh Yang Namanya Antigen Oke Untuk Gangguan Penyakit Imun Tadi Saya Udah Bilang Bahwa Kalau Imunnya Kekurangan Disebut Sebagai AIDS Kalau Berlebihan Berarti Hypersensitifitas Kamu Sensitive Banget Berarti Teman Kalian Respon Imunnya Berlebihan Tidak Berjanda Selanjutnya Penyakit Otoimun Berarti Sistem Imun Kita Menyerang Jaringan Tubuh Kita Jadi Sistem Imun Mengenali Tubuh Kita Sebagai Antigen Jadi Sistem Imun Kita Mengenali Jaringan Jantung Saya Misalnya Sebagai Benda Asing Contoh Penyakit Otoimun Adalah SLE Sistemic Lupus Erythemat Tosus Saya Ulangi Kekurangan Imun Penyakit Adalah AIDS Berlebihan Hipersensitivitas Menyerang Diri Sendiri Autoimun Contohnya SLE Sistemic Lupus Erythemat Tosus Hipersensitivitas Ini Adalah Tadi Reaksi Berlebihan Terhadap Benda Asing Terus Ditemukan Mulai Di Belajari Tahun 1906 Indonesia Lagi Ngapain 1906 Masih Dijajah Kalau Dulu Kata Dosen Saya 1927 Sudah Ada Antibiotik Di Luar Negeri Sementara Kita 1927 Masih Sibuk Perang Di Bonegoro Tertinggal Jauh Di Disini Hipersensitivitas Reaksi Perlebihan Ada Yang Melibatkan Antibodi Ada Juga Yang Melibatkan Antigen Spesifik Disini Adalah Yang Melibatkan Antibodi Ada Tipe 1 2 3 Tipe 1 Dimediasi Oleh Immunoglobulin E Terus Tipe 2 Dimediasi Oleh Diperantarai oleh Immunoglobulin G Sama Immunoglobulin M Dan Tipe 2 Tipe 3 Diperantarai oleh IgG Dan Komplement Sementara Tipe 4 Ini Diperantarai oleh Limposite T Kita Lihat penjelasannya Di belakang Oke Nanti Ada penjelasannya Satu-satu Ini Sudah Ada Mekanismenya Terus Selanjutnya Adalah Termasuk Contoh Penyakitnya Saya Jelaskan Disini Tipe 1 Sering Disebut Sebagai Tipe Anak Pilaksik Atau Imediate Segera Jadi Kalau Tipe 1 Itu Tipe Yang Ketika Seseorang Terkena Alergen Itu Langsung Menimbulkan Reaksi Itu adalah Berarti Tipe Reaksi Hipersensitifitas Tipe Yang Satu Tipe Yang Langsung Muncul Munculnya Cepat Dimediasi Oleh Imunoglobulin E Yang Menyebabkan Selmas Degranulasi Kemarin Saya Udah Bilang Ada Istilah Selmas Degranulasi Berarti Selmas Mengeluarkan Mengeluarkan Zat-zat Yang dia Punya Ada Histamin Prostagrandin Mudah Contohnya Adalah Pada Penyakit Asma Ataupun Alergi Dan Nanti Mekanismenya Sama Seperti Yang Kemarin Saya Bilang Jadi Misalnya Ada Alergen Benda Asing Kan Disebut Sebagai Antigen Dan Dia Dikenali Oleh Imunoglobulin E Nanti Karena Ada Antibodi Ketemu Imunoglobulin Menyebabkan Selmas Jadi Aktif Selmas Menghasilkan Histamin Menyebabkan Fasol Dilatasi Yang Akhirnya Jadi Permeabilitas Kapiler Meningkat Akhirnya Jadi Pengkak Terus Habis itu Nyeri Habis itu Apa sih Kemerahan Seperti itu Contohnya Misalnya Alergi Penyakit Asma Asma Itu kan Alergi Benda asing Benda asing Misalnya Adalah Serbuk Bunga Masuk ke Dalam Tubuh Akhirnya Organ Nafasnya Itu Organ Nafas Bagian Bawah Yang Mengalami KDRT Karena Selmas Aktif Akhirnya Membentuk Histamin Menyebabkan Saluran Nafas Menyempit Saluran Nafas Memproduksi Air Yang Akhirnya Jadi Pasien Batuk Sesak Nafas Selanjutnya Adalah Tipe Yang kedua Tipe Hipersinasi Nanti Sering Disebut Sebagai Tipe Yang Sito Toksik Sito Toksik Karena Ada Antibodi Immunoglobulin G Sama Immunoglobulin M Yang Menyerang Antigen Terus Ingat IgG Sama IgM IgM Tadi Yang pertama Bergerak Ketika ada Infeksi IgG Yang paling Berperan Ketika ada Infeksi Kedua Jadi Kalau Tipe Yang kedua Ini Adalah IgG Sama IgM Ini Akan Komplek Komplek Itu Apa Ya Gabungan IgG Dan IgM Ini Akan Mengira Bahwa Jaringan Itu Adalah Sebagai Antigen Jadi Ini Termasuk Penyakit Auto Immun Yang Hipersensitifitas Tipe Dua Contohnya Adalah Penyakit Auto Immun Disini Ada Anemia Hemolitik Ada Apa Ini Ada Penyakit Gref Ada Termasuk Juga Reaksi Transkusi Maksudnya Gimana Jadi IgG Sama IgM Mengira Bahwa Jaringannya Adalah Benda Asing Sehingga Dia Menyerang Contohnya Gimana Contohnya Pada Penyakit Gref Pada Penyakit Gref Ini Antibody Penyakit Gref Ini Antibody Menyerang Kelenjar Tiroid Kalau Anemia Hemolitik Berarti Sel Darah Putihnya Antibody Menyerang Sel Darah Merah Sehingga Pecah Itu adalah Anemia Hemolitik Ataupun Reaksi Transkusi Jadi Sel Darah Dari Pendonor Dianggap Benda Asing Ini Berarti Reaksi Hipersensitifitas Tipe Yang Kedua Tipe Sitotoksi Jadi Komplek IgG Sama IgM Menyerang Jaringannya Sendiri Selanjutnya Tipe Yang ketiga Tipe ketiga Sering disebut Sebagai Komplek Imun Jadi Jadi Kalau Komplek Imun Di sini Adalah Artinya Kalau Di tipe Tiga Itu Antigen Antibody Itu Mengendap Mengendap Di Dalam Pemuluh Darah Atau Jaringan Yang Paling Kecil Jadi Komplek Antigen Antibody Mengendap Di Aliran Darah Paling Kecil Kapiler Di Sel Atau Jaringan Yang Paling Kecil Contohnya Di Sini Adalah Penyakit SLE SLE Itu Radang Seluruh Tubuh Tergantung Komplek Antigen Antibody Di mana Ini Termasuk Penyakit Otoimun Karena Komplek Antigen Antibody Mengendap Dianggap Sebagai Benda Asing Akhirnya Menyerang Contoh Lagi Penyakit Glomerolunefritis Seperti Peradangan Pada Glomerolus Glomerolus Itu Sel Sel Ginjal Karena Komplek Antigen Antibody Itu Nempel Di Kapiler Di Pengelodara Kapiler Dari Glomerolus Glomerolus Itu Sel Yang Kecil Sel Ginjal Yang Kecil Di Dalamnya Pasti Ada Pengelodara Kapiler Antibody Ada Di Situ Sehingga Akhirnya Terjadi Auto Immun Immun Menyerang Diri Sendiri Selanjutnya Adalah Hipersensibilitas Tipe Yang Ke Empat Ini Tipe Yang Lambat Kalau Tipe Satu Paling Cepat Tipe Empat Paling Lambat Dia Diperantari Oleh Sel Limposite Sel T Sitotoxic Sel T Limposite Jadi Aktifkan CD4 Sama CD8 Sel T Sitotoxic Sama Sel T Helper Oleh Suatu Antigen Terus Sehingga Terjadi Autoumman Dan Ini Reaksi Lambat Contohnya Adalah Pasien Yang Mau Tes Apakah Aku TBC Atau T Namanya Adalah Tes Tuberkulin Disuntik Sekarang Ketahuan Jendol Atau Tidaknya Ketahuan Positif Tibi Atau Tidaknya Itu Dua Hari Sampai Tiga Hari Karena Reaksinya Adalah Reaksi Yang Lambat Terus Selanjutnya Bisa Juga Contoh Penyakit Yang Tipe Empat Adalah Penyakit Teoroditis Atau Imun Jadi Sel T Menyerang Jaringannya Sendiri Jadi Reaksinya Bisa 27 Sampai 72 Jam Ini IGE Tadi Yang Sudah Saya Bilang Yang Tiga Komplek Antigen Antibody Yang Keempat Adalah Sel T Limposite Ini Tipe Cepat Tadi Saya Udah Jelaskan Ini Benda Asing Yang Segitiga Asing Antigen Ditangkap Oleh Antibody Menyebabkan Degrenulasi Selmas Menghasilkan Histamin Lepotrin Heparin Esonofil Yang Akhirnya Menyebabkan Vasodilatasi Peningkatan Permobilitas Kapiler Terus Ini Yang Tadi Saya Udah Jelaskan Ketika Alergi Terus Habis Itu Ditangkap Oleh Antibody Akhirnya IgE Menyebabkan Selmas Aktif Akhirnya Menyebabkan Ini Kalau Terjadi Di Organ-organ Pembuluh Darah Jadi Vasodilatasi Mukusnya Jadi Banyak Seperti Itu Ini Tipe Dua IgG Sama IgM Contohnya Tadi Ada Amnemia Hemolitik Berarti Imunnya Menyerang Sel Darah Merah Reaksi Terangkusi Berarti Imunnya Menyerang Darah Dari Pendonor Nestenagrafis Oke Terus Selanjutnya Adalah Ini Yang Gambar Tipe Yang Kedua Sitotoxic IgM Sama IgG Terus Tipe Tiga Komplek Antigen Antibody Tadi Dihendapkan Dihendapkan Dalam Jaringan Atau Pembuluh Darah Yang Kecil Terus Nanti Akhirnya Makrovac Akan Merusak Jaringan Yang Kecil Tadi Contohnya SLE Glomeronifritis Sama Remotoid Arthritis Ini Disendi Ini Diginjal Ini Bisa Disuruh Tubuh Artinya Bisa Dijantung Bisa Di Muka SLE Terus Selanjutnya Adalah Ini Tipe Yang Ketiga Tadi Komplek Antigen Antibody Yang Berkumpul Yang Menyebabkan Pembuluh Darah Ema Netrophil Bergerak Ke Komplek Tersebut Dan Menyerang Komplek Antigen Antibody Tadi Terus Tipe Lambat Lebih Dari 24 Jam Bisa 2-3 Hari Yang Tersensitas Ada SLE T Terutama CD4 Sama CD8 Contohnya Reaksi Tuberkulin Sama Dermatitis Kontak Ini Tipe Yang Keempat Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditanyakan Di Forum Diskusi Dan Harapan Saya Untuk Sistem Imun Mekanisme Sistem Imun Ini Dipahami Karena Banyak Istilah-istilah Yang Harapan Saya Itu Sambil Dibayangkan Sehingga Akan Ingat Terus PMN Dan Istilah PMN Makrovac Itu Akan Selalu Ada Di Setiap Penyakit Ada Istilah-istilah Seperti itu Jadi Sudah Tahu PMN Termasuk Netrofil Sel darah putih Jadi PMN Itu Intinya Sel darah putih Gitu-gitu Dipahami Begitu Itu saja Dari Putri Semoga Bermanfaat Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Pandemi Covid Segera Berakhir Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai